Halo teman-teman, lanjut lagi di Planet Crafter Sebelumnya kita udah renovasi base ya Tuh, jadilah kayak gini Luarnya begini Sekarang kita lihat progres guys Rencana kemarin ya Aku bakal bikin lebih banyak ore extractor Nih progresnya ya, 24% menuju moss Sebenernya kita udah bisa bikin roket baru loh teman-teman Nih gue tunjukin ya Ini dia nih roketnya Jadi kita bisa mempercepat yang proses biomass Jadi langsung aja teman-teman Kita bakal bikin satu roket ini dulu Nah untuk bahannya Kalian ada yang bilang ya Gue kemarin ketika looting di daerah sana guys Itu ketinggalan satu roket engine Yaudah nanti kita ambil Kayaknya langsung aja deh Pertama gini Aku siapin bahan untuk bikin ini Nanti gue taruh disana ya Tambang iridium Siapa tau berhasil Oke kita bikin yuk Apa sih dia perlu iridium rod Ada satu nih pas banget nih Bener ya Kayaknya kita perlu bikin tambang iridium nih Pertama-tama Dua osmium Satu super alloy Ini ya Dua Satu Terus Apa lagi tadi Aluminium titanium Satu-satu ya Yaudah minimal satu deh Satu dulu guys Tuh udah bisa ya Untuk power Untuk power Aman ya Aman nih Gue liatin Aku udah bikin T2 Satu lagi tuh Jadi kita punya kelebihan sekitar Tiga ratusan deh Tiga ratusan watt Masih aman Sebentar Di bangunan yang mana guys Yang satunya ya Kalau gak salah Yang di depan Ya betul Disana ya Disana ya Tapi sebelum kesana Kita taruh dulu Semoga berhasil ya Oh Lihat Ternyata Lumut-lumutannya Itu udah dimulai Dari ini Base paling awal loh Semua perubahan itu Terjadi Disana semua ya Awal-awal Gila gak apa-apa guys Kita kejauhan Sebenarnya ya Ini Kita taruh nih Semoga Berhasil Bisa disini gak Oh gak bisa Begini Kita cek Nah Ini dia Yang kita cari Mumpung udah disini ya Mumpung udah disini nih Kita kan perlu Lebih banyak tambang Jadi perlu Banyak iridium Aluminium Boleh ambil aja Satu iridium rot itu Berapa Sembilan ya Bisa gak nih Dapat Delapan belas Soalnya gini Aku perlu bikin juga Untuk osmium Osmium itu Kayaknya ya Di bagian Tempat drill Di bagian Tambang Yang Ada biru-biru itu loh Nanti kita kesana ya Gue tunjukin ya guys Ada tujuh slot Lagi Sisain satu Buat ini ya Buat roket Buat roket Ada roket Ada roketnya gak Kalau ada iridium rot Kan lebih enak tuh Otak Akhirnya guys Kita menemukan Bibit jamur Ini yang kita cari nih Dari kemarin Susah banget Minum dulu Aku perlu Perlu bernapas loh Aku lupa bawa ini Kocaknya Bentar guys Keluar dulu Keluar dulu Sampai gak ya Oke kotak sana Hahaha Bisa ya Bisa Aku lupa bikin ini loh Yaudah bikin dulu yuk Iron silikon ya Eh tapi gak usah guys Kita cuma perlu mengambil Rocket engine ya Abis itu langsung pulang Gitu aja ya Langsung 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 Disana ada kotak kok Nah ini ada kotak lagi nih Gue sebarkan ya Ternyata Temen-temen Udah ada air terjun Wah Aduh pengen ngecek Yaudah nanti Nanti ya Nanti aja lah ya Udah ada air terjun Masuk sini dulu deh Nah ini dia Sisa-sisa kemarin ya Masih Masih ada disitu Gue lupa Di bagian kanan Atau kiri ya Yang ketinggalan itu Eh Cek semua Eh kiri sih harusnya Di bawah ya Kalau gue gak salah Ingat itu di bawah Disini kah Ada baju Nah bukan guys Dimana ya Ini udah gue cek belum sih Udah Atau di kanan Oh di kanan Cek pulang aja ya Disini Bukan Bukan Oh bener sih Disitu ya Di kanan ya Aik lagi Disini Nah kesini nih Kalau gak salah di lemari ya Di lemari mana gitu Inikah Bukan Ini dia Thank you teman-teman Yang sudah memberikan Oh Aku Belum cek area ini Nah ini belum kita cek Oh udah temusan Temusan Kocak temusan doang ya Yaudah yuk pulang yuk Objektif Sudah didapatkan Kita langsung pulang Bikin ini ya Roket yang untuk Biomess Makin cepet nih Progress biomess kita Habis ini Apalagi ada jamur nih Kita bisa lebih banyak Membangun ini ya Alat-alat Biomess Lihat teman-teman Nih Udah mulai Muncul Ijo-ijo ya Udah jadi lumut Padahal baru sekitar Berapa 30%an Kemungkinan Nextnya apa ya Rumput Atau pohon gitu ya Mungkin ya Kita lihat aja nanti Oke Pertama-tama Iridium Iridium rod Iridium rod Satu Dua Cuma bisa dapet dua ya Gak apa-apa Terus Super Alloy ada tiga nih Tapi Kepake dua kan Kita cuma perlu dua Apalagi ya Osmium empat Osmium empat Pas banget Berarti fix Aku harus Segera bikin Tambang osmium dulu nih Dan Titanium Dua Ini dia Teman-teman Bahan yang dibutuhkan Udah selesai Jadi kita langsung aja Menuju ke lokasi Tambang osmium Karena kita punya dua ya Mungkin satu osmium Satu uranium guys Gimana Tenang-tenang Gue udah tau semua lokasinya Minum dulu Uranium ya guys Kita kan udah pernah explore nih Udah pernah explore Nanti Nanti kita kesana ya Gue pengen cek dulu Roket yang biomass itu apa Aduh Superalo juga Kita ambil dua-dua ya Seperti biasa Nah Kan enak ini guys ya Gue taruh Bahan-bahan Superalo nya tuh Samping-sampingan semua Jadi gue tinggal geser Ke kiri Enak ya dinya Tuh Sudah lengkap Kita perlu ini ya Perlu Kulit Kulit pohon Kulit pohon Kulit pohon disini Nih kulit pohon nih Udah bisa harusnya Betul Itu dia Cuma puluh satu kan Sama bibit ya Bibit Bibit yang Ijo Yaudah yuk Roket dulu Biar nanti Samping explore Progress nya makin cepet kan Betul juga Roket Astaga Fertilizer Sorry Tidak fokus Fertilizer Kalau gak salah Alga Terus Sulfur Terong ya Alga Sulfur Terong Betul Kelebihan satu Taruh lagi Jamburnya belum ditanam Tapi Nanti dulu Nanti dulu Ini roketnya Silahkan meluncur Oh Gini Roketnya Beda Dia menambah Berapa persen 1250 Beda ya Mantap 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 guys Mungkin gue taruh ini dulu ya Sekalian ya Put grower Temen-temen Biar dia tumbuh ya Selagi kita menaruh Tambang Taruhnya dimana Di kanan Atau di kiri ya Di kanan kan Untuk makanan Mungkin di kiri nih Untuk mushroom Boleh Boleh Di kiri aja Mau punya satu lagi ya Kita taruh Pas-pasan Di kotak ini Tuh Jamur Akhirnya punya jamur Kita Let's go Nextnya Kita menuju Tambang Yang paling deket dulu Uranium Eh layarnya jadi hijau Temen-temen Gara-gara roket ya Bisa jadi Gara-gara roket Dia menyebarkan Bakteria ya Tadi Kalau gak salah baca Nah disini nih Ini tembusan sih guys Tuh Kita kemarin kan Menemukan Tambang uranium Yang itu Dari sini Nah ini tembusannya Bisa dari sana Ini udah gue ambil semua ya Tuh Gak ada lagi Soalnya gue mau bikin T2 Reaktor yang tadi Jadi gak ada lagi Bisa gak ya Nah bisa 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 Disitu Mari kita cek Eh gak Ini guys Gak berubah jadi Uranium Lah jadi gimana dong Apakah Memang Tidak ada Tambang uranium Ia tuh Gak ada tuh Gak bisa Gak bisa guys Gimana caranya Kali lagi deh Gak bisa Gak bisa Ya udah Tambang uranium gagal Kita coba yang Wasmium ya Nih bisa Dari sini Layarnya udah Ngeiju-iju lagi ya Berarti bener Gara-gara roket tadi Ih solar panelnya Masih disitu loh Biarin aja ya Biarin aja dulu Aku mau bikin Dalam gua ini loh Nah yang ini Ini kan ada Biru-biru tuh Mungkin kita harus Cari yang kayak gini Juga ya Ada Ijo-ijo gitu Temen-temen Coba-coba Mari kita coba ya Ini dia Kita lihat Gak berubah guys Gua taruh di depan sini Fix Gak bisa Yaudah temen-temen Uranium Cosmium Kita belum menemukan Lokasi yang bisa Ditambang Oh temen-temen Lihat nih Gua cek ke blueprint Mungkin ya Kita harus Unlock T2 Or Extractor 2 Yang rare Uranium Iridium Itu termasuk rare Gak sih Yaudah Kalau gitu Kita Taruh aja Di sini deh Tambangnya Kita perbanyak Ini ya Produksi random guys Banyak produksi random Bisa konek gak Kalau bisa konek Enak nih Biar rapi Oh gak bisa Atau giniin Gak bisa juga Ini kan gak bisa ya Yaudah Gua gunakan mod ya Collision Disable Tuh Kita gunakan Mod snapping ya Bisa dong Tuh jadi enak ya Gak usah jauh-jauh Gua ambil dulu ya Ironnya Gua pengen bikin Kayak gini Kita kasih Foundation Disamping-sampingnya Storage-nya disini aja kali Tuh Nanti ya Kalau ini kurang Yaudah Taruh aja sebelah sini T2 Flower Spreader Temen-temen Udah ke unlock Satunya gua taruh lagi ya Nanggung Ini dia Gua taruh Disini Jadi kita Lumayan lah ya 2 iridium Temen-temen Tuh Iridium ya Jadi totalnya ada 4 ekstraktor 2 iridium 2 Ekstraktor Random Kita biarin aja Dulu Nah nextnya apa guys Kita kan Udah ke unlock T4 drill Wah parah guys Osmium loh Yang mana Gak tau Gak tau Gak tau tampangnya Dimana cuy Kayaknya gua yakin ya Itu si osmium Itu rare juga Jadi gak bisa Kita perlu unlock Itu tadi ya Miner T2 Temen-temen Berarti nextnya guys Karena kita gak bisa Bikin tempat drill Kita coba yang lain Ada yang baru Lihat-lihat Machine Optimizer Ini bakal meningkatkan Performance Dari mesin Di sekitarnya nih Bikin yuk Bikin yuk Bikin guys Aku perlu Kalau gak salah Sulfur nih Sulfur 2 Kita turunkan dulu Sulfur 2 4 jadinya ya Tuh Ini kan Loh Segitu doang guys Wah Nanggung banget ya Taruh disini kah Coba-coba Kita coba Taruh Eh sebelum taruh Sebelum taruh ya Sebelum taruh Kita lihat dulu Ini 28,50 Ya kan Kita coba taruh Yaudah disini dulu Kalau gitu guys Kita hiternya nih Kita tingkatkan ya Kita boosting Nah itu dia Harus diisi Apa tadi katanya Oh harus disi Fuse Apakah fuse yang ini Kayaknya iya sih Jadi spesifik Tergantung Dari Fusenya Ini untuk Oksigen Kalau begitu Jangan disini Oksigen itu kan Biodome guys Lah kocak dong Biodome kita Kiri sama kanan Nih nih kalian lihat ya Tuh T2 Biodome Kalau kita 500% 5 kali dong Ternyata Kalau ditaruh di luar Malah lebih luas guys Oh Salah perhitungan Gue kira lingkaran kecil Ternyata tuh Ada lingkaran besarnya Nih kita taruh disini ya Atau disini deh Nah sini Masukin ya Nah Ini dia Harusnya bisa di tengah sini sih Coba coba Kita pindahin Biar lebih rapi Dan estetik gitu Let's go Masukin Semoga masih bisa yang kanan Aduh Nggak kena loh Aduh Nggak bisa dong Estetiknya Yaudah disini ya Lihat teman-teman 1000 ya Lumayan Tadi 9000 Ini jadi 10.000 Apalagi ya Yang belum Sisa ini ya Kita nggak punya Oke jamur Betul Kita akan panen jamur Tapi kurang 2 sih Harusnya Oh belum Guys Lampet banget ya Progrower ini Nggak ada yang bisa di upgrade gitu Kayaknya aku perlu menaruh Beberapa blueprint-blueprint ini Di beberapa tempat ya Biar kita bisa ngecek Eh nggak usah Kocek Disini aja Ngeceknya Bang Nah Betul Oh paling ini Ini nih Tidio flower ya Iya Nggak kelihatan loh Ah bisa nih Bisa nih Guys Ini oksigennya juga loh Artinya Artinya ya Itu kan termasuk mesin Kita pindahin dia Di deket mesin yang ini juga Ah mana Ini nih Nah Nah Pindahin ke Tuh nyempil-nyempil di bawah sana Yaudah yuk Bikin yuk Bikin Kita ganti semua ya Gua rapi-rapi dulu deh Rapi-rapi dulu Ini bahannya Udah gua bikinin Kayaknya cuma bisa dapet satu deh Temen-temen Karena Aku kekurangan terong Ini ya Sesuai rencana tadi ya Kita taruh di Di deket mesin Deket mesin Ini Taruh nyempil disini nih Ini memaksimalkan Efficiency Iya gak sih Coba-coba kita lihat Aduh Gimana cara kita melihatnya Kalau dia di bawah situ ya Gak nampak guys Gak bisa ditunjuk Terus ngeliat ke bawah situ Anggap aja kena Harusnya kena sih Berarti nextnya adalah Kita akan perbanyak Food Grower Aluminium Iron Water Bottle Kita akan perbanyak ya guys Satu dua tiga Nih bawa aja semuanya Aluminium Dan water bottle Itu udah pas tuh Power masih banyak Santuy Sebelah kanan dulu Sini kan Kita udah punya Dua bin nih Kalau gak salah nih Dua bin Dua terong Sama Dua squash Masing-masing dua Kita perbanyak ya Masing-masing jadi Atau perbanyak terongnya aja Iya guys Kita perbanyak terong Desainnya gimana ya Aku belum kepikiran nih Desain di pinggir-pinggirnya nih Gue coba tambah di pinggir kiri sama kanannya ya Tuh Mirroring temen-temen Kita perlu ini sih Perlu terong ya Bisa berapa lagi guys Bisa Sebentar Empat Empat Kita perlu tiga water bottle Bisa nambah empat lagi Yolulu yuk Tuh Pas banget ya Yaudah lah Kita bikinin aja Lebih banyak Sebelah sana nanti Khusus jamur-jamuran Ini makanan semua nih Jadi kayak gini terus ya Kita di pinggir aja Semua temen-temen Mengelilingi ya Biar tengah bisa lewat Kalau gue taruh disini kan Gak bisa lewat nanti Atau disini Agak susah Jadi gini caranya nih Kayak gini ya Biar rapi nih Pokoknya jangan sampai kena merah Jadi pertama merah dulu Kita turunin Biar dia gak merah Di kiri sama atas Baru taruh Lakukan hal yang sama Nah gitu Maksudnya Selesai guys Jadi totalnya berapa 3 4 5 6 7 14 ya Ada 14 Kita kurang berapa bibit Kurang 8 sih Harusnya kita kurang 8 1 1 2 2 3 4 Sisanya terong aja kali ya Sama squash Sama squash Sama squash Ini bawa semua dulu Bawa semua dulu Kita perlu lebih banyak terong soalnya Nih terong ya guys Terong Tuh aku udah tambah 4 Terong Kita udah punya 2 2 beans Kurang 1 bibit beansnya Itu gue taruh random ya Gak harus Symmetric Satunya disini Sisanya squash Oke Sudah Kalau mau nambah lagi Dimana ya Di Dimana guys Di tengah sini ya Berarti Gak bisa lewat nanti Harus muter gini ya Set Kayak gitu Boleh deh Boleh nanti Ini sementara Gue balikin Dulu aja Nih gue simpen dulu ya Yang sudah dipanen Bibitnya Ini disimpen dulu Sambil menunggu Mereka tumbuh Gimana kalau kita Explore lagi guys Ke area sana ya Kita belum fully Explore ke area sana loh Yaudah yuk Kita coba Apa yang perlu dibawa Nanti ya Kita pengutanya di jalan ya Makanan Eh makanan Udah udah Ada satu Ada satu Ini nih Satelit yang dibawa sini Belum kita Cek Iya gak sih Open debris Oh Bisa di open Dan rocket engine Lagi Gak ada bibit jamur ya Lagi-lagi Bisa di Dekonstrak Gak bisa guys Cuma bisa di Hancur Cuma bisa di Open doang Ternyata selama ini Ada bahan yang penting banget Tersimpan disini ya Tidak kita cek Lanjut dulu ya Lanjut dulu Kemana nih Depan boleh deh Kita coba ya Nah nah Yang kayak gini-gini Harus di cek nih Tidak ada Ini di area Ini di area belakangnya Ini ya Belakangnya Warp gate Warp gate yang rusak itu Oh ada air juga disini Oke Disini mentok guys Ternyata Tuh gak ada lagi tuh Akses ke tempat lain ya Coba-coba kita cek lagi ya Perhatikan dengan Sek sama Siapa tau ada goa kan Ii bentar Bentar Aku harus taruh kotak Taruh aja dulu disini Iron silicon Kita perlu Iron Iron silicon Astaga Tidak ada iron Oh ini nih Iron nih Nah kan enak ya Sudah punya satu lagi kotak disini Lanjut Kesana aja ya Kesana ya Karena disini ternyata mentok Harusnya gue kesana Sudahlah Sudah terlanjur Wow Temen-temen Ini kayaknya nih Kayaknya yang ada pasir-pasir Ini bisa nih kita taruh nih Tambang apa lagi disini Wah Gak bisa lewat Ternyata Gak jadi Itu perlu eksplosif Katanya Gak bisa ya Disini guys Lihat ya Ini Bangkanya tenggelam juga loh Gue sempat ngecek kesini Ternyata Ada Yang tenggelam Mana sih Jalannya Nah Lihat Tenggelam juga loh Sangat realistis ya Lanjut Lanjut Disana gak bisa Ya Kesini sih Harusnya Ya udah Kita cek ya Area bawah Kayaknya kita belum full Ngecek area bawah situ Taruh lagi Nih Tambang iridium kemarin Mau dicek lagi guys Kayaknya udah gue ambil semua ya Oh ada sisa satu nih Ambil ticak dulu ya Ada sisa-sisa gak Ah sisa bibit kemarin Masih ada yang tersisa Ternyata Belum gue ambil semua ya Dah harusnya habis itu Tinggal yang Perlu diledakkan ya Gue udah kelilingin guys Di area sini Gak ada Bangkai-bangkai Atau apa gitu Dan ternyata Kalau malam Explore disini Gak enak banget Gelap banget loh Susah Yaudah lah ya Gue pulang dulu aja ya Kalau mau lanjut Explore Mending di pagi hari Atau siang Oke udah sampai Kita lanjutin aja ya Tadi kan Udah dapet roket tangent ya Nah Karena kita mau fokus Mencoba unlock Nanti yang T2 ini Org extractor Yaudah Rocket apa Rocket pressure Itu pake silikon Setau aku pake silikon sih Tuh dua tiga Perlu super alloy ya Kalau gak salah Bawa dua Jaga-jaga Yang ini ya Nih Sudah gue luncurkan Sambil kita tambah yuk Apa sih yang nambah pressure Drill ya Drill doang ya Iya Temen-temen Cuma drill doang Yaudah T4 ya Nih Gue pinning dulu Blueprintnya Biar kita tidak Kesulitan mencari Hitamnya Gak ada iron Astaga Gak ada iron Aduh Gak ada iron guys Nanti kita cek tambang ya Itu apa sih Aluminium ya Udah ada aluminium Si siren doang Ayo kalian Gak ada Oh ada satu Kocek banget Satu doang Nah ini banyak nih Nanti kita clearkan dulu isinya Semoga listriknya masih cukup ya Harusnya sih masih ya Banyak kok 2 Nah kurang lagi ya Bisa nih kita bersihkan Ambil semua Bikin sebanyak-banyaknya ya 4 Ini 5 Tuh guys 6 ya Gue tambah 6 Semoga trongnya udah bisa panen Habis ini kita tambah nih Alga generator Aku mau cek dulu power Ternyata Powernya pas-pasan banget guys 1 Kilowatt Kelebihan ya Hmm Bikin lagi ya Susah nih Mencari uranium nih Tambangnya tidak ada Gimana guys Kita cek dulu Masih Oh udah Udah ada satu Yang ini Loh yang ini Belum gue taruh Kelewatan ya 1 2 3 4 5 Ini belum bisa guys Masih 84 Ini harusnya apa Di tengah sini Beans Beans Kepencet ya Kayaknya gue ya Kepencet gak masuk Bisa jadi sih Oh ada di inventory malahan Oke Artinya bottleneck kita adalah Di uranium Yaudah ya Kita Belum bisa melakukan Yang lain guys Jadi sambil menunggu Item yang ini Yang ore extractor 2 Itu Kelar Yang ini Nah yang ini ya Berapa 364 MPA Lama banget Sebenernya bisa cepet Tapi kita harus mencari Osmium 3 biji nih Itu dia PRnya Atau Bisa juga Kita hancurin nih Barang-barang Yang menggunakan Osmium Ini nih Extractor guys 3 extractor Sudah kita bikin Apa mau dihancurin Aku sambil cek nih Yang pake osmium Yang mana ya Kayaknya gak ada lagi guys Cuma extractor itu doang Atau kita explore yuk Nih Last nih Kita explore ke bagian Air terjun Air terjun Air terjun ya Persediaan udah oke Kita langsung menuju Air terjun Semoga ya Semoga kita menemukan Osmium Minimal berapa guys 3 ya Minimal 3 Nih Kita udah punya jetpack Jadi jalur yang kita gunakan Juga akan Unik Dari atas ya Kelihatan Nah Itu dia Luas banget guys Tadi kita udah cek Bagian sini Tuh kotaknya Tuh kotaknya Tidak ada yang baru Gak ada reruntuhan Mungkin coba kesini nih Kita kesini ya Dari atas ya Sambil ngumpulin bahan Untuk bikin kotak lagi Bener guys Tuh Ada reruntuhan Ternyata Efektif Cara yang kita gunakan Disini nih Pilar-pilar ini Menyembunyikan sesuatu Astaga Ternyata Eh gak bisa Jetpacknya kocak guys Jatoh malah Ini kotak Bukan Masuk yuk Masuk yuk Masuk yuk Gunakan teknik Mundur kayak gini ya Nah masuk Masuk kita Semoga dapat Desmingum ya Jamur lagi Ternyata disini loh Sumber-sumber jamur Walah Ambil yang penting Ambil yang penting ya Ada chip lagi Seperti biasa Oh kotak Kotak Bikin kotak dulu Iya guys Bikin kotak dulu guys Eh bentar Kotaknya bisa di dalam gak Nah bisa gini ya Nah Nah gitu Gak bisa Harus dari sini Guys gak bisa guys Harus gini nih Yaudah Di Di Disini ya Disini ya Ada disini aja nih Oh iya betul Mending disini Gue jatuhin aja Kesini ya Bibit-bibit Tidak jelas ini Kita udah kelebihan Soalnya Lanjut 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 Kita lanjutkan lagi Terus gini ya Ke kiri dulu ya Mungkin Tuh masih ada kotak Ternyata Jamur lagi Akhirnya ya Kita beruntung nih Jamur semua Kenapa gak dari kemarin Kita kesini Ini super alloy Uranium Tinggalin dulu deh Cip Coba kita sorting Turunkan semua Ambil Fabrik Nanti aja lah ya Ini untuk dekorasi doang kan Sekarang kita ke kanan Kita ke kanan guys Oh ini bisa di hancurin Ini juga nih Oh Kenapa gak yang itu aja Kita hancurin Betul Aduh Ini ada baju lagi ya Kotak terakhir Ternyata Kita tidak menemukan Osmium Temen-temen Tapi lumayan ya Dapat uranium nih Bisa bikin satu road lagi nih Kayaknya nih Sudah selesai looting disini Mari kita Keluar dulu Artinya untuk bagian sini ya Kita tinggal mengeksplore bagian depan-depan semua guys Tuh Depan-depan sampai situ ya Yang jelas kita balik dulu Balik dulu Balik dulu Karena inventory kita full ya BTW dari kalian tuh ada yang bilang Pakai mode yang untuk Biar inventory nya bisa nge-stack Tapi itu kayaknya bisa Membuat gamenya jadi lebih mudah deh guys Jadi kita bisa looting Sebanyak-banyaknya ya Sekali looting bisa banyak banget Biarkan aja dulu ya Sekarang kita biarkan vanilla dulu aja Biar apa Biar perjuangannya kerasa banget Seperti biasa temen-temen Kita rapi-rapi dulu Aluminium ya Yang paling banyak dapet Aluminium nih Banyak dapet Uranium juga Nah bisa tuh dapet satu road lagi Tapi kalau mau bikin Bikin Apa Bikin T2 Reaktor Kita perlu 3 road 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 Kurang 2 Kurang 2 guys Kurang 2 Kita decode dulu Kita decode ya Siapa tau dapet yang bagus lagi nih Kita decode Apa tuh Microchip construction menu filter Interior wall Akhirnya Kita dapet wall yang bener-bener wall Guys kita coba dulu ya Ya gak ada iron lagi Iron Iron Aku perlu iron Jadi kita gak bakal Ngeliat yang kayak gini nih Terutama di bagian Sini Deconstruct window Ah Nah Itu dia Maksud aku Ini juga nih Kita replace ya Replace dulu Begitu Temen-temen Kan lebih enak Ngeliatnya ya Gak kayak terhubung gitu Yang ini boleh lah Yang ini juga nih Begitu Satu lagi disini Tuh Udah tertutup ya Sekarang gak bisa Ngintip lagi Sebenernya masih ada sih Disini 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 Ini Ini kita taruh lagi ya Tuh Udah kan Udah semua ya guys Udah ketutup semua Oke temen-temen Mungkin segini dulu ya Gameplay di planet crafter Kita sudah berusaha nih Bikin 2 ekstraktor Satu iridium Di sana Jauh banget Kemungkinan bakal Gue pindahin ke Yang belakang ya Nanti gue coba aja Dia berikut Sambil ini guys Mungkin Alternatifnya nanti ya Kalau aku belum Menemukan osmium lagi 3 nih Kurang 3 nih Kita hancurin Ekstraktor 2 ini ya Bisa dapat 4 kan Nah Kita Yaudah Gunakan dulu Sementara Untuk bangun T4 Karena-kenapa Pressure nya banyak banget tuh 400 ya Berkali-kali lipat Worth it banget deh Ya sambil mungkin ini ya Gue bakal ngumpulin Bahan-bahan ya Karena Ini bakal kita hancurin Gue harus sediakan juga nih Resource-resource penggantinya ya Untuk sementara waktu Gitu Temen-temen Sampai ketemu